Kemudian masukkan password yang ada username-nya yang ada kata main yang saya berikan tadi. Ya, ya, ya. Ya, betul, betul, betul. Kemudian masukkan password-nya. Ya, kemudian klik OK. Itu main-nya ketinggalan, kak, username-nya. Ya, titik 2 main. Oke, saya lihat kode. Oh, terus ini Sopi buat apa? Buat jualan ke luar negeri? Oh, iya. Emang sih. Ini Sopi ini emang terkenalnya cash sih. Soalnya harga dari sananya tuh cukup, bukan cukup ya, murah banget sih sebenarnya. Untuk jualan cash emang nguntungin banget. Lihat toko aplikasi. Toko aplikasi. Ah, bukan. No, 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 no. Yang bawah. Yang paling bawah. Bisa di klik nggak? Oke. Sekarang kakak itu, kakak translate. Nah, buka situs Malaysia. Ya, ya, ya. Sorry, sorry. Ladi saya salah loh. Nah, ya. Kemudian kakak masukin itu. Apa username yang kakak mau. Kemudian password yang kakak inginkan. Email yang tadi. Ya, email yang tadi di saya berikan tadi. Yang paling atas. Email yang paling atas. Ya. Ya, yang ada 163. 163.com Oh iya, sebentar. Saya lupa. Di Google Chrome-nya tambah tab baru. Kemudian klik sage. Sorry, bukan klik. Maksudnya cari 163. Email. Ada nggak pilihannya di situ? Ya. Udah, udah. Udah ada itu tadi paling atas. Ya. Masuk. Di komputernya di translate secara otomatis aja. Nanti bingung kalau misalkan nggak. Oke, udah ya. Terus kemudian ini. Kakak masukin. Oh my God. Mati lampu. Nggak ada kota. Oh my God. Aduh. Halo. Ya, itu klik yang kotak masuk. Yang ada tulisan 24 itu. Di translate aja. Kalau bingung. Ya, itu kan ada dari Shopee. Di translate. Ya, translate aja. Biar nggak bingung. Ya. No, no, no. Ah, ya, ya, ya. Yang sekarang dia kan udah, yang tadi kan udah expired ya, itunya, kodenya. Sekarang mengirim, buka yang tab yang membuat toko tadi. Kemudian kirim kode verifikasi. Ya, kirim kode verifikasi. Klik kirim, nah, kemudian buka tab yang email tadi. Di, di itu aja, di bagian ininya, di, ya, ya, dia. Ah, ada lagi kan. Oke, klik aja, klik aja. Dia harus cepat soalnya. Nah, yang paling, yang 93JT itu langsung di-copy. Ya, langsung masukin. Kemudian klik saya telah membaca, kirimkan. Oke, registrasi udah berhasil ya. Sekarang, ke pusat penjual Shopee. Langsung masuk. Yang password kakak buat tadi, ya. Itu username-nya, klik, tambah lagi, dot my. Ya, betul. Klik aja remember, biar enggak, nanti biar masuk, enggak. Apa namanya, enggak. Ya, biar enggak, apa namanya. Iya, iya, betul, 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 betul. Ya, klik login. Nah, sudah ya. Tinggal diganti aja bahasanya di scroll. Paling scroll dari, ya. Ya. Oke. Tapi ini, sorry. Nomor cinanya belum bisa login. Kemungkinan besok, ya. Karena sementara, untuk sementara, besok kita lanjut lagi. Ini buat ganti, masuk ke sub-account-nya untuk gantiin nomornya dan atur payonernya. Ngomong-ngomong payonernya udah dibuat belum? Nah, sekarang ini dibaca-baca aja dulu. Terus kemudian profilnya diganti, diisi dengan hal-hal yang menarik. Seperti banner, ya. Seperti si Shopee lokal pada umumnya. Kita mendekorasi toko. Seperti itu. Dan kemudian besok. Bahasanya bisa bahasa Inggris. Kok klik aja yang ke bawah itu. Paling bawah kan ada, kan. Di, ya, ya. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Melayu juga. Tapi ada beberapa member saya, ya, lebih baik sih gunain bahasa Melayu sih. Karena nggak semua orang Malaysia itu bisa bahasa Inggris. Maksudnya, bukan nggak bisa ya. Maksudnya, mereka mungkin ada beberapa yang kurang paham, begitu. Dan ada juga orang Malaysia yang berbahasa Mandarin. Jadi, banyak macam sih bahasa di Malaysia. Iya, itu aja. Gabung di grup Facebook Shopee Malaysia aja. Bisa belajar dari bahasanya mereka. Atau cari konsumen di sana. Saya juga melakukan itu. Oke, ini kita lanjutin besok ya. Untuk login di sub-accountnya dan ganti nomor teleponnya. Oke, yuk.